Halo semuanya, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal nge-review rumah keluarga sesuai yang udah aku pasang di komunitas kemarin Oh iya untuk Q&A belum bisa aku upload, tapi bakal secepatnya aku upload ya karena masih proses edit So jadi ini dia rumahnya, nah jadi rumahnya tuh ada di dekat lagi restoran, jadi kalian bisa langsung teleport aja Nah jadi di bagian sini aku ada kasih pohon, dan di sebelah sana juga ada pohon juga pastinya biar nggak kosong Nah terus di sebelah sini aku ada tambahin outside light biar nggak kosong juga pastinya Nah oke, jadi di bagian depan ini tuh ada banyak rumput-rumput gitu ya teman-teman Dan di sini juga ada tangga gitu, so kita bakal langsung masuk Nah jadi pas masuk langsung ada ruang tamu ya pastinya, karena ya pasti harus ada ruang tamu Jadi di sebelah sini aku ada tambahin rak gitu, terus ada tanaman, ada TV, dan di belakangnya itu dindingnya tuh kayak kotak-kotak gitu ya teman-teman Ya karena biar nggak kosong dan nggak terlalu polos Nah terus di sebelah sini ada sofa kecil, terus ada meja, ada karpet, kotak-kotak gitu Ada sofa yang panjang dan ada lampu Di sebelah sini ada tanaman, dan di sini juga aku ada tambahin kayak jendela besar gitu, dan di belakang sini ada sekatan gitu teman-teman Kita lanjut ke sebelah sini, di sini ada kayak tanaman dan ada lampu gitu ya biar nggak kosong Nah jadi di sebelah sini ada dapur ya pastinya Jadi dapurnya kayak gini teman-teman, ada enam kursi, dan di atasnya itu juga ada kayak tanaman gitu ya teman-teman Nah terus kita lanjut Nah jadi dapurnya kayak gini ya teman-teman, di sini tuh ada kayak lemari gitu, dan di sebelah sini ceritanya kulkas dan ada rak gitu di tengah-tengahnya Di sini ada wall lamp, di sini juga ada tempat cuci pirang sama kompor, dan ada laci, terus ada cerwong asap Dan kalau kita masak kita bisa langsung lihat pemandangan teman-teman, bagus banget Dan di sini tuh ada pintu gitu, ini tuh aku buat kamar mandi di bawah tangga, supaya manfaatin space kecelin aja sih Sebenernya ini isinya biasa aja ya Oke kita bakal lanjut ke, oh ya, ke sebelah sini dulu, ke sebelah sini Jadi di sini kayak ada lorong gitu teman-teman Dan ini tuh akan nyambung langsung ke halaman gitu Nah jadi di sini tuh ada pintunya ya, bening gitu, ini adalah kolam berenang Kosong ya teman-teman, di bagian sini cuma kolam berenang doang, karena prosesnya udah habis Kolam berenangnya juga gak terlalu dalam sih ya, dangkal gitu Nah di sini juga ada kayak kaca-kaca gitu teman-teman Oke kita masuk dan lanjut lagi reviewnya ya, jadi kita bakal ke sebelah sana Nah jadi di sini tuh aku gak tau mau lorong taruh akrabirnya kosong, aku tambahin dua kursi dan satu meja Di belakangnya tuh ada jendela dan ada karpet juga di sini teman-teman Terus di sebelah sini ada pintu, ini adalah kamar pertama Jadi di depannya ada tanaman gitu Kita masuk, jadi ini kamar serba pink ya teman-teman Kalian bisa ganti aja ya warnanya, karena aku juga random aja sih ngasih warnanya Jadi kalau kalian mau ganti warnanya, kalian bisa ganti sendiri ya Dan isinya juga sama aja ya, cuma kayak lemari, tanaman, tempat tidur, ada meja belajar, karpet Dan di sini juga ada jendela ya teman-teman Tapi aku lupa gak sih, saya maaf banget ya Oke kita bakal keluar dan lanjut lagi ke sebelah sini Jadi di sini ada kayak turunan gitu teman-teman Nih ini agak curam gitu sih Nah jadi di sini ada minibar gitu, ini aku buat-buat aja biar gak kosong Tapi ini kayak ceritanya normal, kalau gini apa gak sih Pokoknya kayak ada minibar gini teman-teman Ada tiga kursi, laci, dan ada tenaman, ada microwave, terus di atas Nah ini tuh aku ada kayak kasih gelas-gelas gitu, ada wall lamp, dan di atas itu ada botol-botol dan ada rak gitu teman-teman Di sini ada jendela besar banget gitu teman-teman Dan di atas itu aku kasih lampu ya, biar gak terlalu kosong atapnya Oke kita bakal langsung review Oh ya di sebelah sini juga aku kasih folic plan Kita langsung naik aja teman-teman Jadi tangganya ada di sebelah sini Oke kita naik Nah jadi di sini tuh kosong teman-teman Di sini tuh ya gak terlalu banyak isinya ya Aku ganti itu shadow-nya Di sini cuma ada karpet, di sini ada kayak pegangan gitu biar gak jatuh Jadi kita bisa lihat barna itu Nah jadi di sini ada kamar pertama, kita bakal langsung masuk Nah kamar pertama kayak gini ya teman-teman Ini kamar orang tuanya Ada lemari, terus ada TV, ada AC di atasnya Lanjut, jadi di sebelah sini ada kasurnya teman-teman Ini kasurnya besar banget dan ada selimutnya juga Dan di samping-sampingnya ada tanaman, ada dinding kotak-kotak gitu Terus di sebelah sini ada rak buku dan ada lukisan gitu ceritanya Nah di sini ada pintu untuk menuju balkon teman-teman Balkonnya tuh besar tapi kosong, cuma ada wall lamp Dan di depannya ini tuh aku ada kasih tanaman gitu ya teman-teman Biar gak terlalu kosong Di sini juga ada bunga-bunga gitu Nih, jadi kayak gini aja teman-teman Kita bakal langsung masuk dan review ruangan selanjutnya Nah jadi di sebelah sini aku ada kasih folic flame yang gak kosong Dan ada wall lamp juga teman-teman Nah jadi di sini tuh ada ruang keluarga Tapi karena ini tuh nampaknya terlalu kosong Aku kasih kayak sekatan gini teman-teman Jadi ada kayak sekatan putihnya gini Soalnya kita bakal langsung review Nah jadi di bagian sini itu aku ada kasih sofa kecil gitu teman-teman Terus ada tanaman, ada sofa panjang yang kayak gini Terus di sini ada lukisan gitu ceritanya Ada meja, ada karpet, dan di sini ada jendela besar Dan kita bisa pemandangan dan ada tanaman gitu di situ Terus di sini juga ada TV dan ada raknya gitu teman-teman Nah simpel aja ya ruang keluarganya Karena aku menghemat props Soalnya propsnya tuh udah mau habis gitu Kita lanjut review lagi Di bagian sini ada Keset ya teman-teman Oh ya di situ ada wall lamp Nah jadi ini tuh adalah kamar mandi kedua Kamar mandinya biasa aja ya Cuma toilet, shower, sama ada mesin cuci Di sini ada jendela besar Dan ya aku lupa kasih kertan ya Tapi cuma ya gak apa-apa lah ya Karena ini kan cuma game Nah kita lanjut Jadi di sebelah sini ada kamar bayi teman-teman Nah jadi kamar mandinya tuh super pink gitu ya Kalian bisa ganti juga warnanya sesuai keinginan kalian Karena di sini ini sebagai contoh aja Ewan pink gitu Nah jadi di sini tuh ada kayak rumput-rumput gitu teman-teman Tapi ini ceritanya rumput palsu ya Cuma untuk hiasan aja Dan ada kayak pijakan-pijakannya gitu Terus di sini ada tanaman Ada laci untuk kempen baju bayi Dan peralatan lainnya Terus di atas itu ada pakaian-pakaian Di sebelah sini ada lemari rak gitu Ada kaca Dan di sini ada jendela teman-teman Nah di sini adalah kasurnya Jadi di sini ada kayak tanaman gitu Terus ada kayak sekatan yang gini Biar gak jatuh si bayinya Jadi itu besar banget ya teman-teman Jadi gak cuma bayi yang bisa tidur di sini Balita juga bisa Dan bahkan aku yang udah sebesarnya itu bisa Tidur di sini Karena emang kasurnya besar banget Jadi ada bunga dan ada bebekan juga ya teman-teman Terus di sebelah sini juga ada sofa Sama di sini juga ada mejanya gitu Di dindingnya aku kasih kayak cerita lukisan dan hiasan gitu Biar gak kosong Di situ juga ada asli ya BTW Nah jadi di sini ada kayak kaki-kaki kucing gitu teman-teman Terus juga ada tumbler Nah jadi kayak gini aja ya teman-teman Untuk kamar bayinya Jadi kita bakal keluar dulu Ya biar gak ribet aja sih Kita keluar dulu ya teman-teman Nah jadi aku bakal bagiin ID dari rumah ini Dan tenang aja untuk kali ini bisa di save ya teman-teman Tapi ya tolong aja jangan di re-upload Kalau Gimana ya Kalau di re-upload itu kayak Aku jadi males mau kasih ID yang bisa di save gitu Jadi tolong jangan di re-upload Tapi boleh kalian edit dan di save ya And ya teman-teman Jadi kita bakal langsung send aja Dan ini dia ID-nya Jadi kalian copy ID ini Dan tinggal taruh di game kalian Soalnya mungkin segitu dulu untuk video dari aku Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe See you on my next video Bye-bye